Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fakta Science Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas FR Materi P3K Biologi yang kita dapat pada saat tes tahap 2 kemarin Nah, FR ini dibuat agar dapat digunakan sebagai persiapan tes tahap 3 nanti Nah, sebelum memulai saya perlu mengingatkan bahwa video ini hanya membahas FR Materi saja bukan soal Nah, ada pun video soal-soal nanti akan dirilis pada waktu berikutnya Berikut FR Materi yang telah berhasil dikumpulkan dari Telegram Sebelum membahas FR Materi ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui Nah, yang pertama apakah soal pada tahap 2 sama dengan tahap 1 berbeda jadi soalnya berbeda tetapi ada peserta yang mendapatkan soal yang muncul pada tahap 1 muncul lagi pada tahap 2 tapi soal yang muncul itu hanya sebagian kecil saja Kemudian Materi mencakup kelas berapa saja Nah, untuk biologi sama dengan tahap 1 pelajari semua jenjang kelas mulai dari kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 Kemudian proporsi soal biologi dan pedagogik itu berapa sama dengan tes pada tahap 1 30 nomor soal pedagogik dan 70 nomor soal biologi Nomor 4 Apakah narasi soal panjang atau pendek Nah, keduanya jadi ada soal yang narasinya pendek dan ada juga soal yang narasinya panjang Level soal itu mulai dari C1 sampai C6 tapi sebagian besarnya berada pada level C3 dan C4 Nah, jika FR Materi ini berbeda dengan pengalaman teman-teman saat mengikuti ujian tahap 1 dan 2 silakan ditambahkan di kolom komentar Baiklah, efet pertama yang kita bahas adalah keaneka ragaman hayati Nah, materi yang muncul pada materi keaneka ragaman hayati yang pertama adalah fungsi dari keaneka ragaman hayati Kemudian yang kedua itu tentang cagar alam Yang ketiga tentang global warming Dan yang keempat adalah jenis hutan Selanjutnya adalah taksonomi kledogram Menentukan kekerabatan antara makhluk hidup berdasarkan urutan bahasa DNA Jadi, kita menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup tapi yang kita bandingkan itu adalah urutan DNA Perlu diingat bahwa kledogram itu adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan hewan berkerabat dengan nenek moyang terakhir yang sama Kemudian materi selanjutnya adalah metabolisme Yang pertama itu katabolisme Katabolisme di sini adalah metabolisme karbohidrat Jadi, teman-teman harus menghapal tahap-tahapnya yaitu glikolisis dekarboxylase oksidatif ciklus krebs dan transport elektron Nah, contoh soal yang muncul itu tahap dari glikolisis yang menghasilkan CO2 Nah, pada tahap apa muncul CO2 Jadi, ada baiknya teman-teman memang mempelajari keempat tahap dari metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis dekarboxylase oxidatif ciklus krebs dan transport elektron Selanjutnya masih dari metabolisme yaitu anabolisme Disanjikan gambar kloroplas dan ditanyakan hal yang berkaitan tentang reaksi terang Jadi, pada anabolisme ini soal yang muncul itu selalu berkaitan dengan fotosintesis Selanjutnya pelajar juga fotosintesis pada tumbuhan C3, C4 dan CAM Kemudian sistem gerak Sistem gerak yang muncul itu adalah soal tentang struktur sel tulang Selanjutnya gerakan otot Selanjutnya adalah sistem respirasi Nah, ada banyak di sini sistem respirasi FR yang kita dapat Yang pertama adalah sistem pernafasan hewan ruminansia Selanjutnya sistem pernafasan ikan Selanjutnya adalah sistem pernafasan katak Kemudian pernafasan dada manusia Ini mekanisme pernafasan dada para manusia Bagaimana jika manusia melakukan pernafasan dada otot-otot dan tulang-tulang yang berkontraksi itu otot yang berkontraksi itu seperti apa Kemudian diagram tahap respirasi sel ada itu respirasi aerob dan anaerob silahkan dipelajari Kemudian adalah sistem pencernaan Nah, pada sistem pencernaan ini jumlah soalnya juga banyak yaitu terutama pada uji makanan kandungan pada saat makanan soalnya berupa disajikan tabel uji bioret d. benedic dan lain-lain jumlahnya ini adalah empat nomor soal Ada juga tentang fungsi pada organ sistem pencernaan manusia khususnya pada usus halus apa fungsinya Kemudian ditanyakan juga apa fungsi dari pankreas Kemudian sistem koordinasi ada banyak juga bagian telinga manusia yang berfungsi saat berenang Jadi bagian telinga yang berfungsi pada saat berenang Kemudian sistem saraf ikan Kemudian ada gambar mata manusia beserta penunjukannya yang dikaitkan dengan suatu penyakit Nah gambar mata ini juga muncul pada tahap satu Contoh soalnya juga ada banyak di video-video sebelumnya jadi silahkan dilihat Kemudian ada indera penglihatan burung hantu Kemudian ada juga bagian-bagian otak pada manusia disajikan gambar otak kemudian ditanyakan fungsi bagian yang ditunjuk Selanjutnya adalah sistem ekskresi Yang ditanyakan di sini adalah sistem ekskresi pada belalang kemudian bagian-bagian pada ginjal manusia beserta dengan fungsinya Kalau tidak salah bagian ginjal juga ini muncul pada tahap satu jadi memang penting silahkan teman-teman pelajari dengan baik ini bagian ginjal Selanjutnya adalah sistem sirkulasi Yang muncul adalah proses pembekuan darah tahapan-tahapannya lebih baik teman-teman pelajari itu tahap-tahap dari pembekuan darah Kemudian fungsi bagian-bagian jantung soalnya ini disertai dengan gambar Kemudian ada kanduan oksidian pada jantung bagaimana kandungan oksigen pada jantung Kemudian sistem reproduksi di sini yang muncul adalah spermatogenesis dan oogenesis kemudian adalah perkembangan janin Kemudian soal selanjutnya itu tentang virus siklus hidup virus Nah yang ditanyakan ciri virus disebut sebagai makhluk hidup dan mengapa virus disebut bukan makhluk hidup Maksudnya dalam siklus hidup virus tersebut ditunjukkan ditanyakan yang mana bagian yang menunjukkan virus sebagai makhluk hidup atau mana bagian yang menunjukkan virus sebagai kategori bukan makhluk hidup seperti itu jadi pelajari tahap-tahap dari siklus hidup virus itu selanjutnya kita masuk pada teori evolusi teori evolusi Darwin kemudian hukum Hardy Weinberg nah disini banyak teman-teman yang mengatakan bahwa soal frekuensi alel itu berupa hitungan dan teman-teman ada baiknya banyak-banyak latihan menghitung karena disini angkanya katanya tidak cantik jadi koma-koma susah dihitung jadi teman-teman banyak berlatih selanjutnya adalah genetika dan poloresan sifat banyak seperti yang lihat disini banyak sekali FR yang didapat yang pertama adalah tahapan sintesis protein ini muncul di tahap satu dan juga muncul di tahap dua jadi pelajari baik-baik itu prosesnya transkripsi dan translasi kemudian permantap pada bagian kodon asam basa ini mantap disini kemudian pelajari penyakit terpaut gonosom persilangannya yaitu orang yang buta warna hemofilia albino dan thalassemia kemudian penyakit terpaut autosom itu seperti polidaktili kemampuan mengecap atau peniltio karbamat ini ptc ini muncul pada tahap dua ini banyak dibicarakan ptc ini jadi teman-teman pelajari kemudian ada lagi dentinogenesis dan ada juga retinal aplasia kemudian ada persilangan kriptomeri kriptomeri juga muncul pada tahap satu kemudian di tahap dua ada juga muncul epistasis hipostasis yang muncul di tahap dua hanya ini yang untuk penyakit terpaut autosom hanya bagian ptc saja tapi saya menulis polidaktili dan lain-lainnya ini supaya teman-teman bisa mempelajari lebih detail lagi karena jangan sampai nanti yang masuk itu bukan ptc lagi tapi yang lain itu juga dengan bonosom pelajari bukan hanya pada buta warna saja pelajari tapi hemofili albino dan thalassemia sama juga dengan persilangan penyimpangan hukum mendel itu kan yang muncul pada tahap satu kriptomeri ini muncul lagi kriptomeri tahap dua ada juga lagi epistasis hipotasis tapi pelajari juga penyimpangan hukum mendel yang lain jangan sampai yang muncul nantinya di tahap tiga bukan lagi ini yang berdua kriptomeri dan epistasis hipotasis oke untuk genetika dan persen sifat ini yang didapat selanjutnya kita lihat oh ada soal tentang vertebrata perbedaan ciri khas hewan vertebrata ada satu soal yang muncul itu ciri hewan berkarapaks kemudian bioteknologi bioteknologi ini banyak soalnya yang muncul di tahap dua yang paling penting itu adalah produk-produk bioteknologi beserta mikroorganisme yang berperan dalam penghasilan produk bioteknologi tersebut apakah itu bakteri atau jamur yang berperan jadi silakan dihafal apa mikroorganismenya dan apa produk yang dihasilkan nah itu yang penting kemudian teknik-teknik dalam bioteknologi baik itu secara konvensional ataupun secara modern kemudian ekosistem itu yang muncul adalah aliran energi aliran energi dari tingkat tropik yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi selanjutnya adalah sistem tubuh sistem imun tubuh nah disini vaksin tahap satu dan dua itu muncul di di P3K yang tahap pertama nah muncul lagi di tahap yang dua ini jadi vaksin dosis yang tahap satu dan dua silahkan juga dipelajari apa pengaruhnya bagi tubuh dan pelajari juga mekanisme pertahanan tubuh kemudian struktur dan fungsi jaringan nah yang muncul pada soal di P3K biologi tahap dua yaitu adalah jaringan epitel berupa gambar dan ditanyakan fungsi dan jenisnya jadi nanti jangan hanya jaringan epitel saja dipelajari tapi jaringan jaringan yang lain demikian video yang bisa saya share untuk kali ini memang jarang update lagi ya tapi seterusnya akan rajin update lagi oke selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh